Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Malin kundang, ayah berangkat Hati-hati di rumah bersama ibumu Jangan nakal ya Mendengar ayahnya Malin kundang menjawab Ya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu Mendengar jawaban anaknya si Malin Ayahnya berkata kepada istrinya Istriku, aku berangkat Jagalah Malin baik-baik Mendengar pesan suaminya Mandirubayah ibu si Malin kundang menjawab Jangan khawatir suamiku Aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku Berangkatlah suamiku Doa kami berdua menyertaimu Tidak seperti biasanya Ada perasaan haru di hati Mandirubayah Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat Tidak tahu kenapa ia punya perasaan seperti ini Kemudian, ayah Malin kundang berangkat dengan hati lapang Malin kundang masih sempat melambaikan tangannya Ketika sang ayah melangkahkan kakinya menuju perahu Pada suatu hari Kampung melayan itu Dilanda wabah penyakit yang mematikan Sudah banyak orang yang menjadi korban Malin kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu Mandirubayah makin gelisah Karena sudah beberapa hari ini Suaminya belum kembali ke rumah Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapat musibah di tengah otak? Demikian tanya Mandirubayah dalam hati Tak terasa air matanya berlinang Ia berdoa siang malam demi kesembuhan anaknya Atas kesungguhan usaha dan ketulusan doanya Keadaan Malin kundang merangsur-angsur membaik Dan tak lama kemudian Anak itu sembuh dari penyakitnya Terima kasih Tuhan Anakku sembuh juga akhirnya Demikian desa Mandirubayah penuh rasa syukur kepada Tuhan Nyawa Malin yang hampir melayang itu Akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya Setelah sembuh dari sakitnya Si Malin kundang semakin disayang Demikianlah Mandirubayah sangat menyayangi anaknya Sebaliknya Malin kundang juga amat sayang kepada ibunya Karena tidak ada berita tentang suaminya lagi Maka Mandirubayah membanting tulang dengan berjualan kue Setiap hari ia menjajakan kue ke kampung-kampung Hasilnya lumayan juga Cukup untuk menghidupi kebutuhan makan ia dan anaknya Tidak terasa Hari berganti tahun pun berlalu Sekarang Malin kundang sudah tumbuh menjadi remaja Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh Hasil tangkapan ikannya Joe melebihi teman-temannya yang lain Malin kundang sangat sayang kepada ibunya Ia juga dikenal sebagai anak pemuda yang ramah Tidak sombong Sehingga banyak disukai oleh teman-temannya Akan tetapi Si Malin kundang tidak puas dengan keadaannya Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung Kalau aku tetap di sini Nasibku akan tetap begini Aku tidak ingin nasibku tetap seperti ini Ibuku sudah tua Sebagai seorang anak aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya Aku akan merantau Semoga nasibku baik Jika aku sudah menjadi orang kaya Maka ibuku akan kuajak dan ku bangunkan rumah yang bagus dan indah Demikianlah pikiran Malin kundang Tidak hanya di tepi pantai Di rumah pun Ia juga sering kelihatan melamun Sehingga sang ibu menegurnya Apa yang kamu lamunkan anakku? Oh Ibu Tidak bu Tidak ada apa-apa Apakah karena kau sudah akil balik Maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidupmu nak Ah Ibu Aku belum pernah memikirkan hal itu Lalu apa yang kau sembunyikan dari kunak? Coba kamu utarakan kepada aku Malin kundang terdiam Di suatu pihak ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk mengubah nasibnya Dengan berat hati Akhirnya ia berkata juga Ibu Izinkan aku pergi merantau Mengadu nasib untuk mencari rezeki Tetapi anakku Bukankah di sini kita tidak pernah kesulitan? Aku masih sanggup untuk terus berjualan kue Benar ibu Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup Tetapi apakah ibu sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi Apa yang kau inginkan anakku Malin? Ibu Aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus Pakaian yang indah dan mahal untuk ibu Aku tidak mau nasib kita terus menerus seperti ini Ibu tidak usah bekerja lagi berjualan kue Kalau aku berhasil akan kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan ibu Mandirubayah terharu mendengarkan perkataan anaknya Tanpa terasa air matanya menetes di pipi Oh Malin anakku Jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan ibumu ini Sungguh mulia cita-cita-cita mu Sang ibu melepasnya dengan cucuran air mata dan iringan doa Ya Tuhan Lindungilah anakku si Malin Kundang dari segala macam mara bahaya Meski dengan berat hati Akhirnya Mandirubayah mengizinkan anaknya pergi Malin Kundang dibekali dengan nasi berbungkus dan pisang sebanyak tujuh bungkus Setelah sekian lama dalam perjalanan Malin Kundang sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal layar yang besar Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang Malin Kundang mendekati kapal itu Ia bertemu dengan nakoda kapal Saya bermaksud untuk mencari pekerjaan di kapal Tololah tuanku, pekerjaan apapun yang tuanku berikan akan saya laksanakan Betulkah kamu mau bekerja apa saja di kapal ini? Betul tuanku Mulai saat itu Malin Kundang bekerja sebagai awak kapal dagang Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal Karena rajin dan cerdas Ia juga bersedia memijat sang nakoda jika sedang kelelahan Lama-kelamaan Sang nakoda yang tidak punya anak itu Menganggap Malin Kundang sebagai anaknya sendiri Malin Kundang diajari tata cara mengemudikan kapal Ketika sang nakoda berusia lanjut Malin Kundang diangkat sebagai penggantinya Malin Kundang sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang Dalam beberapa tahun saja ia sudah memiliki kapal sendiri Ia berniaga ke berbagai negeri Setelah sekian tahun ia sudah berhasil menjadi saudagar muda yang terkenal Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya Keberhasilan dan kemasyurannya sampai ke negeri Minang tempat kelahirannya Pada suatu hari Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik Putri seorang saudagar yang kaya raya Kehidupan Malin Kundang semakin mapan dan bahagia Sementara itu Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubaya Setiap pagi dan sore hari Mande Rubaya memandang ke laut Ia bertanya-tanya dalam hati sampai dimanakah anaknya kini Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai Gadanya berdebar-debar Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa Agar anaknya selamat dalam pelayaran Jika ada kapal yang datang merapat Ia selalu menanyakan keberadaan tentang anaknya Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan Malin Kundang tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya Itulah yang dilakukan Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun Tubuhnya semakin tua dimakan usia Jika berjalan Ia mulai terbungkuk-bungkuk Pada suatu hari Mande Rubaya mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka Bahwa sekarang Malin Kundang telah menikah dengan seorang gadis cantik putri seorang bangsawan yang kaya raya Ia turut gembira mendengarkan kabar itu Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjemupnya Ibu sudah tua Malin Kapan kau pulang oh anakku? Ia Tuhan Lindungilah anakku dari segala mara bahaya Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku Begitulah rintihan hati Mande Rubaya tiap malam Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin Kundang belum juga datang menjemupnya Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin Kundang pasti akan kembali Harapannya pun terkabul Pada suatu hari yang cerah Dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai Kapal itu sangat megah dan bertingkat-tingkat Orang-orang kampung menira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran Mereka menyambutnya dengan sangat gembira Ketika kapal itu mulai merapat Tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari Wajah mereka nampak cerah dihiasi senyum Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah Sementara itu Mande Rubaya yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya Burhan dan istrinya, teman Malin Kundang semenjak kecil, segera mendatangi Mande Rubaya Mereka memapah Mande Rubaya yang berjalan tertatih-tatih menuju tepi pantai Dengan susah payah Mande Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal Jantungnya berdebar-debar dengan keras Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya si Malin Kundang Belum lagi ketua desa sempat menyebut Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin Kundang Ia langsung memeluk Malin erat-erat Seolah-olah takut kehilangan anaknya lagi Oh Malin anak bu, mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Ibu Malin Kundang menahan isek tangis karena gembira Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang camping itu Ia tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya Seingat Malin Kundang, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar Yang kuat menggendongnya kemana saja Sebelum, dia sempat berpikir dengan tenang Istrinya yang cantik jelita itu meludah sambil berkata Cuih, wanita buruk inikah ibumu Mengapa engkau membohongi aku? Bukankah dulu kau katakan Ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami? Cuih Mendengar kata-kata istrinya itu Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir Mande Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya Ia jatuh terduduk sambil berkata Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya Pikirannya kacau karena ucapan istrinya Seandainya wanita itu benar ibunya Dia tidak akan mengakuinya Ia meluk kepada istrinya Melihat wanita itu, beringsut hendak memeluk kakinya Malin Kundang menendangnya sambil berkata Hai, perempuan tua Ibuku tidaklah seperti engkau Melarat dan dekil seperti ini Wanita tua itu terkapar di pasir Burhan dan istrinya hampir tidak percaya melihat kejadian itu Hai, engkau Malin Dia adalah ibumu Ibu kandungmu sendiri Aku burhan temanmu bermain sejak kecil Siapa pula kau anak muda? Aku tidak mengenalmu Mande Rubaya yang barusan terkapar dengan susah payah Dibantu istri burhan segera bangkit dan berkata Malin, oh anakku Benarkah kau sudah lupa pada aku ibumu? Aku ini ibu kandungmu Mande Rubaya Hai wanita tua dan miskin Aku ini saudagar kaya Aku bukanlah anakmu Rinyahlah kau dari hadapanku Perempuan tua itu akhirnya hanya bisa menangis Iya Tuhan Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya Tiba-tiba Malin Kundang menunjuk ke arah bendahara kapal Woi bendahara kapal Berilah wanita tua ini uang agar tidak mengganggu ku lagi Mandi Rubaya dengan cepat menyahut Tidak, aku tidak butuh uang Wahai wanita tua dan miskin Kau tidak butuh uang Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuanmu bahwa aku ini adalah ibumu Setiap hari aku merindukan mua anakku Sudah ku katakan aku bukanlah anakmu Kamu juga bukan ibuku Jika kau memaksaku, akan ku suruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu Mandi Rubaya terhenyak Benar-benar hancur hatinya Dengan lemas ia berkata dengan lembut Baiklah anak muda Mungkin mataku ini sudah rabun dan salah mengenali orang Untuk itu, aku meminta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu Nah, begitulah kau seharusnya tahu diri sejak tadi Tiba-tiba Mandi Rubaya mampu berdiri tegak Entah kekuatan apa yang menyertainya Sepasang matanya berkilat-kilat Ketika Mandi Rubaya bicara, suaranya terdengar lantang Tetapi anak muda Jika engkau adalah anakku yang ku beri nama Malin Kundang Yang ku kandung selama sembilan bulan sepuluh hari Dan ku besarkan dengan cucuran air susuku Maka terkutuklah engkau Semua orang kaget mendengar ucapan wanita renta ini Wanita tua ini kemudian bersimpu di atas tanah Dengan sungguh-sungguh ia berdoa Ya Tuhanku, engkau lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak Burhanka ini Anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak Ya Tuhanku, tunjukkanlah kebesaranmu Malin Kundang dan istrinya Beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Mandi Rubaya Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini Kata Mandi Rubaya Wanita itu segera dipapah menuju rumahnya Dari sudut hatinya yang lain Malin Kundang menghibur diri Mudah-mudahan wanita tua itu bukanlah ibunya Dan kutukannya tidak menjadi kenyataan Ia akan hidup bahagia bersama istrinya hingga hari tua Istri Jika ia ingat istrinya, ia jadi gemetar Justru karena rasa malu pada keluarga istrinya Ia telah tegak berbuat jahat terhadap ibunya Gara-gara ucapan dan hinaan istrinya Ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya sendiri Oh ibuku, maafkan anakmu ini Tanpa sadar Terdengarlah teriakan lirih dari bibir Malin Kundang Istri Malin Kundang yang berada di sampingnya kaget Mendengar ucapan suaminya Kakanda, ada apa kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu? Tanya istri Malin Kundang dengan gelisah Kapal terus bergerak ke tengah lautan Melalui gunung monyet terus menuju Malaka Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah total Menjadi kelambakan menjadi gelap Tidak berapa lama, kemudian hujan turun Dengan lebatnya disertai badai Langit semakin kelam Angin pun bertiup semakin kencang Gelombang lautan semakin membumbung tinggi Tiba-tiba Terdengar suara halilintar menyambar Membelah lapang Desusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar Mengamuk dan menakutkan Jika alam sudah murka Tak ada lagi kesombongan manusia Mereka hanya berusaha semampunya Lalu pasrah kepada sang pencipta alam Seluruh awak kapal dicekam ketakutan Malin Kundang keluar dari bilik menuju gelada kapal Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya Agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tidak karuan arahnya Tiba-tiba nampak bayangan ibunya yang tua renta Terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga jatuh ke tanah Tanpa sadar Ia berteriak memanggil ibunya Istri Malin Kundang kaget Ia ikut keluar geladak melihat suaminya kebingungan Dan ketakutan seperti melihat hantu Istrinya bertanya Kakanda apa yang terjadi Dengan penuh rasa takut dan khawatir Malin Kundang menjawab Wanita tadi Wanita tua dan miskin itu Dia adalah ibuku sendiri Ibu kandungku sendiri Apa wanita itu ibumu sendiri Astaga celakalah kita kali ini Benar istriku Aku telah nurhaka kepada ibuku sendiri Ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya Sungguh aku telah berdosa Sungguh aku sangat menyesal Astaga Kakanda Mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Malin Kundang seperti tidak mendengar pertanyaan istrinya lagi Gemuruh ombak dan kapir bersahut-sahutan Menambah seramnya suasana di tengah laut Kapal olang kesana kemari tidak dapat dikendalikan lagi Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghempas dan menerjang lambung kapal Malin Kundang Kapal jadi terguncang hebat Tubuh istri Malin Kundang terlempar ke laut yang sangat menganaskan Kakanda, tolong aku, tolong Malin Kundang hanya bisa memandangi tubuh istrinya yang terjatuh ke laut Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan diri sendiri saja Ia tidak mampu lagi Satu persatu awak kapal juga terlempar ke laut Malin Kundang semakin panik dan ketakutan Tapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat Menelan suara anak manusia yang bagaikan setitik debu di tengah lautan Tapi nasi sudah menjadi bubur Rasa sakit hati seorang ibu tua telah berubah menjadi kekuatan alam yang dahsyat Gelombang laut semakin mengganas diiringi badai dan guntur yang membahana Menelan teriakan Malin Kundang yang memohon ampun kepada ibunya Tak terhindarkan lagi di teluk air manis kapal Malin Kundang terhempas dan kandas Malin Kundang pun akhirnya tewas Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya Badai pun telah reda Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu Itulah kapal Malin Kundang Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia Konan Itulah tubuh Malin Kundang anak durhaka yang kena kutukan ibunya menjadi batu Di selasala batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tengiri Konan Ikan itu berasal dari sepihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang Demikianlah sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal Dan manusia itu terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia Kadang-kadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri Konun Itulah suara si Malin Kundang Orang yang durhaka kepada orang tuanya Terutama kepada ibunya Orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapat pengampunan dari ibunya Demikianlah legenda Malin Kundang tentang kebenarannya Hanya Tuhan yang maha mengetahui Yang jelas, hikmah dibalik kisah ini adalah seorang ibu pasti sengsara dan menderita Jika anaknya yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata tidak mau mengakuinya sebagai ibu Jika anaknya yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses ternyata yang sudah berhasil menjadi orang kaya dan sukses